Saudara, akibat pandemi COVID-19, sopir truk beralih profesi menjadi perajin miniatur untuk bisa mendapatkan penghasilan. Dan beruntung alih profesi ini mendatangkan keuntungan. Dwi Waluyo, warga dirusun kerajaan Desa Brongkel, Kejamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dulunya adalah sopir ekspedisi pengantar barang. Akibat pandemi COVID-19, Dwi Waluyo tak lagi bisa mengirim barang dan menganggur. Dan hal tersebut membuat ia harus memutar otak untuk bisa bertahan dan mendapatkan penghasilan. Ide pun muncul untuk membuat miniatur truk. Dwi Waluyo yakin kemampuan tangannya bisa menciptakan sebuah truk miniatur yang mirip dengan truk yang biasa ia kemudikan. Dan sejak Oktober 2020 lalu, Dwi Waluyo mencoba menjajahkan truk miniatur buatannya ke kota-kota besar di Jawa Tengah. Ternyata, truk yang terbuat dari triplex ini banyak disukai oleh anak-anak dan pesanan pun mengalir. Sepi ya? Sepi, terus nganggur, di rumah, terus bikin mainan anak. Akhirnya dapat motivasi dari saudara, dari teman-teman, perlu bikin yang bagus, dijual aja mungkin laku. Alhamdulillah sampai sekarang jadi seperti ini. Dapat pembang banyak. Untuk menarik pembeli, truk miniatur buatan Dwi Waluyo dibuat dengan pintu yang bisa dibuka dan ditambah per dari pelat besi sehingga bisa dimainkan truk bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Semangat untuk bertahan di tengah pandemi membuahkan keuntungan. Dan bahkan Dwi Waluyo kini bisa mempekerjakan empat saudaranya untuk membantunya dalam memproduksi truk miniatur. Saat ini pemasaran truk mainan sudah merambah ke beberapa kota besar di Jawa Tengah seperti Solo, Sukoharjo, dan Magelang. Harga truk mainan ini berkisar Rp150.000 hingga Rp200.000.